Satreskrim Polres Magetan berhasil mengungkap judi dadu di Takeran, Magetan. Enam orang berhasil diamankan, satu di antaranya merupakan bandar. Uang ratusan ribu rupiah juga turut diamankan. Satreskrim Polres Magetan mengamankan AS 41 tahun warga Jiwan Madiun. Ia merupakan bandar dadu yang diamankan polisi saat bermain judi jenis dadu di Madigondo, Takeran, Magetan. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat tentang adanya praktek perjudian di rumah salah satu warga di Madigondo, Magetan. Polisi bergerak cepat melakukan penangkapan. Selain AS sebagai bandar, polisi juga mengamankan lima orang lainnya sebagai penombok. Sejumlah barang bukti diamankan seperti beberan angka dadu, uang tunai sebesar 557 ribu rupiah, tiga buah mata dadu, sebuah tatakan tempurung. Yang telah berhasil ditangkep boleh diamankan oleh pihak kepolisian itu adalah bandar dan lima orang penombok. Lima orang penombok ini berhasil kita amankan. Berikut barang bukti, yang pertama adalah uang sebesar 557 ribu, kemudian alas dadu, dadunya juga berhasil kita amankan. Perjudian ini dilakukan pelaku dengan cara korban tombok ke gambar itu, senilai uang misalkan seribu, dia akan mendapatkan seribu. Apabila dia tombok lima ribu, akan mendapatkan lima ribu. Berarti di situ sudah lama ya? Ini informasi dari masyarakat sudah berjalan kurang lebih dua lalu. Itu lokasinya di rumah atau di... Di sebuah rumah, di rumah, di dalam rumah, atas nama inisial D ya. Yang bersangkutan jika kita proses, khusus untuk bandar, ini kita kenakan pasal 303 KUHB, kemudian untuk penombok kita kenakan pasal 303 bis KUHB. Ancaman hukuman 10 tahun terkait dengan perjudian. Kasus perjudian ini menjadi atensi Polres Magetan, karena ada banyak keluhan yang disampaikan warga saat digelar Jumat Curhat. Polisi akan bergerak cepat dan menindak pelaku perjudian. M. Ramzi, JTV Magetan